hai 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 oke Halo semuanya sempetang kembali kira melambat Indonesia dan di video kali ini ada the javu dijapu seni sebelum dari view ini tadi udah mau beres atau nge-crash gamenya jadi akhirnya kita harus review ulang lagi ya oke ini dia tesla model X ya tesla model X atau tes model X tahu berapa ya tapi yang jelas ini yang ada di Indonesia juga kan model X nya tapi ini tesla model X nya bukan yang 75 ya bukan yang 75 disini tapi tapi ini yang P7 F90 ya coba-coba enggak kelihatan ya Hai ya ini yang P90D Indonesia kan yang 75 ya seri 75 kalau ini P90D jadi yang versi performance nya hai hai oke karena dia mau mobil listrik jadi tidak ada suaranya Hai terus juga ini warnanya kenapa ke warnanya begini Hai warna putih kan biasanya tesla tuh warnanya putih terus enggak enggak soal putih sih hitam lah hitam hitam lah nah kok itu gini Hai terlupa jadi dua color kalian enggak loh emang warna hitamnya begini aneh ayo udah putih aja lah hai hai oke kita langsung eh jangan lu jalan ini tuh dalamnya dong nah ini dia interior dari tesla model X ini memang interiornya sih sederhana ya dia enggak banyak bentukan tapi sederhana inilah justru yang bikin hawanya tuh bener-bener modern bener-bener masa depan banget dia bisa dilihat nih head unit besarnya ini khas dari tesla yang gede banget head unitnya terus juga ini setirnya kecil sekali nih setirnya nih tapi nggak pas di tangan ya oke terus instrumen klusternya dia ini berapa tuh lagi kenceng kecilnya dia nggak jalan tapi dia nyala Hai sekiranya kita coba pindah ke samping hai 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 nah jadi gini tampilannya nih seperti ini tuh sini nih kaca nih ya bener-bener luar biasa rasanya gede banget Oh ya di sini juga dia ada wafer sebenarnya jadi wafernya tuh bisa gerak tapi kalau mau ada wafernya itu harus pasang mood lagi gitu ada satu mood yang harus dipasang itu gede banget putih itu sekitar 700 MB dan internet disini lagi agak kurang bagus ya Jadi ya udahlah nggak usahlah untuk kan nggak tahu kayak gimana tuh mekanisme wafernya gerak tapi yang jelas itu ada satu fitur itu dan kalau mau wafernya gerak gitu harus pasang satu mood itu real wafer atau apa gitu ada linknya di eh apa di moodnya di sini jadi saya enggak kasih linknya yang dia duduk di belakangnya kayak gini biasa aja hidup belakangnya sih sebenarnya Tesla tuh kalau lihat-lihat ya udah sederhana aja itu malah justru yang emang lebih asik duduk di depan jadi supir sudah jadi pengemudi jadi driver itu lebih asik ketimbang jadi penumpangnya ini konfigurasinya 123457 7-7 pesiter dan ini juga bukan yang pelipatan kayak mobil-mobil di sini ya mobil-mobil biasa gitu kan yang pelipatannya 6040 atau 5050 enggak ini satu-satunya ini masing-masing kursinya saya belum pernah coba tesla sih ya jadi rasanya kayak gimana enggak tahu nyaman atau enggak duduk di belakangnya karena ada silverbird ya silverbird yang pakai tesla model X rasaran sih sebenarnya tapi ada berapa itu harganya harga sekali naiknya Oke kita langsung coba jalan sesuai dengan namanya P alias performance Mobi ini punya speed yang luar biasa tadi sudah dicoba speednya dia tuh nyampe 400 km per jam dan saya nggak mau coba lagi karena pasti coba itu error jadi kita santai aja paling cuma sekilas aja berapa kencengnya mobil ini dan juga ini pas mobilnya kenceng tuh ya spoilernya tiba-tiba keluar enak ya kalau punya mobil listrik sepi gitu kan nih tau-tau kenceng aja sama kayak pake bomb-bombkar SUV SUV yang kayak sedan tapi di gedein gitu kayak disuntik aja gitu model S disuntik jadi gini tapi katanya emang gede sih gede banget katanya ya sekelas medium SUV tapi saya belum pernah lihat kayak gimana sih tasla model X ini secara langsung Hai tuh lihat tuh spoilernya keluar saya enggak tahu ya Emang emang kayak gitu atau enggak tapi kau pernah lihat review yang Indonesia yang Indonesia dia enggak gitu sih spoilernya udah ada gitu ya sekolahnya udah nempel gitu enggak enggak naik turun-naik turun gitu kita cari jalannya agar lurus ya biar kita lihat Hai speednya Hai ini sunroof kaca semua sih Hai tuh keluar lagi terus aja gitu saya mau bilang juga ya kalau untuk yang GTA 5 ini mau itu mood pesawat ataupun mood mobil itu akan lebih jarang kenapa karena aduh yang review GTA 5 tuh apa ya panas banget gitu loh jadi laptopnya panas banget itu berapa kali harbi saya mati-mati gitu karena kepanasan jadi aduh dan juga moodnya juga di GTA 5 ini lagi enggak ada meraih buat pesawat lagi enggak ada yang baru nih jadi saya enggak ada yang yang bahan review untuk pesawat itu pesawat tingkat lima tergi enggak ada review ini banyak kebanyakan mobil Hai nah tetes 0-1 sekolah meter per jamnya Hai hub tuh lihatlah kalian bisa kerasa ya kencengnya ya cem banget daya cukup ya daya cukup membuktikan kalau si tas laut Lex ini kenceng dah gitu aja saya takut error lagi kita cari Hai kita cari parkirannya biar kita lihat nih kondisi malamnya terus juga pas buka-bukaannya kita lihat ini pintu masuk nih dari mana Hai huuuh nah sini oke kita coba sekarang buka-bukaannya buka-bukaan fire call control terbuka Iya buka-buka nah ini dia ya khas dari si model X bedanya buka-bukaannya begitu Hai kap depan dan juga kap belakang Hai biasa aja sih untuk bagasinya terus juga depan juga termasuk bagasi juga karena mesin Hai terus seperti ini Hai lucu memang memang unik ya emang unik bentuknya aneh-aneh si Tesla aneh-aneh ga Tesla model X terus juga sabertruck yang aneh tuh itu sih dua dua mobil itu sih yang aneh Hai tutup lagi kayaknya rapet ya rapet nyangkut kayaknya tuh Hai terlihat deh Oh iya nyangkut Hai nyangkut kita benerin dulu Hai nah eh terus malemnya kita coba malemnya Hai ini dia malemnya begini Hai cakep sih Hai pinteriornya juga waduh head unitnya terang sekali ini terlalu terang ini Hai segera situ ada lampu tuh jadi tengah-tengahnya tapi tidak menerangi ini nih yang instrumen klasternya dan dan juga head unit yang terang banget tuh dari luar juga kelihatan tuh tapi kalau di luar sih lumayan bagus terus lampunya juga tuh bagus banget Hai cakep lampu mundur ada lampu rem ada ya iyalah Hai semuanya normal Hai iyeh bertabrak gimana Ayo kita pulang yuk kita pulang kita simpan mobil ini di garasinya Franklin karena ini jadi mobil pribadi dia Hai harganya berapa ya si Tesla Model X ini tapi yang jelas harganya tidak worth buat di kantong ya buat kantong gua jadi gua di kantong saya Hai tidak worth pastinya karena harganya udah pasti mahal sekali Hai jadi ya udahlah saya cuma bisa menikmati aja kayak gini menikmati di game atau menikmati review Hai atau kalau misalkan dikasih kesempatan ya naik taksinya taksi silverberg belah-belah taksi silverberg ya semoga lah ya pingin sih pingin nyobain ya udah cuman sekedar nyobain aja sih karena kalau punya juga masih harus ada yang dipikirinnya contoh kayak listriknya karena apa ya mobilnya emang bagus lah ya pakai bener-bener puluh konsumsi listrik tapi saya itu harus mobil itu ya harus bisa jadi mobil utama gitu jangan jadi mobil itu jangan ada dua kalau di rumah itu karena garasi enggak muat garasi enggak akan muat terus juga listrik harus ngecasnya itu aja masih jadi bahan pikiran emang sih buat Indonesia ya kalau pandangan saya gitu kan buat Indonesia yang paling cocok adalah hybrid hybrid itu paling cocok bukannya mild hybrid jadi yang harus di cas juga ya eh bukan main plugin sorry plugin hybrid yang harus masih ada di casenya lah gitu yang baterai itu mendominasi ketimbang mesin hybrid hybrid biasa lah gitu hybrid biasa itu itu worth buat Indonesia bener deh Hai pokoknya ya udah gitu bener-bener konsumsi BBM tuh bener-bener irit seirit-iritnya terus juga dipakai jadi mobil utama pun bisa gitu karena kita yang ngisi ngisi bensin yaudah kita ngisi bensin biasa gitu kita nggak mikirin baterainya kita nggak perlu mikirin oh ngisi baterainya harus di cas lu gini enggak 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 gitu kan enggak usah Hai itu jadi makanya memang word adalah hybrid tapi ya pajak di kita ya gimana Hai ini obisif lengket ngomong-ngomong hitam semua ya kayak huri hitam terus juga teslanya hitam wih gede juga teteh Hai gede tuh ya Oke mungkin sekian aja untuk review dari si Tesla model X ini apa biar kalian mau moodnya silahkan kalian kunjungi aja dan link yang sudah saya simpan di deskripsi di bawah seperti biasa saya pokoknya sampai jumpa di review-review selanjutnya kemudian Terima kasih telah menonton!